Intro Hai Pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng Di sini Vijay masih ngobrol sama Kak Ica nih Salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Turki Kak Ica, kalau tadi mungkin di segmen sebelumnya kita ngebahas sedikit ya Soal culture di sana ketika idul ada gitu ya Nah ini menarik gitu ya karena masih momentum idul ada nih Pemirsa Aku mau nanya langsung ke Kak Ica yang mungkin berpengalaman selama 8 tahun tinggal di sana Nah gimana Kak, suasana idul ada di sana beda gak sih sama di Indonesia? Apakah ada malam takbiran juga seperti Indonesia atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan Kak Ica? Ya kalau perbedaannya jelas beda ya Kebanyakan kalau di Indonesia itu idul fitri yang lebih rame ya gak sih? Kayak yang liburnya juga lebih panjang Nah kalau di Turki ini libur idul adha ya kayaknya yang lebih panjang Seingat aku ya Karena idul fitri itu kayaknya cuma 1-2 hari Tapi idul adha bisa sampai 9 hari kita liburnya Gitu Kemudian kalau takbiran-takbirannya Memang gak serame yang ada di Indonesia yang bisa dari habis Isya sampai pagi Tapi mereka juga tetap ada sih takbiran-takbiran seperti itu Karena masjidnya kan juga tersebar juga ya Di masing-masing neighborhood atau lingkungan itu selalu ada masjid-masjidnya gitu Tapi sejauh ini kurang lebih apa namanya sama berarti ya Cuma mungkin momentum idul adha tuh justru lebih panjang liburnya dibanding idul fitri gitu ya Kak Ica? Lebih panjang bener-bener Dan Turki itu sendiri kan negara yang cukup besar ya Cukup banyak juga Apa ya kayak suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat yang sebar baik di bagian selatan Kemudian di bagian timur, barat itu mereka punya banyak tradisi yang berbeda-beda gitu Jadi gak cuma gak sama semuanya Sama kayak di Indonesia juga kan masing-masing suku juga punya adat masing-masing Nah di Turki pun juga sama seperti itu Banyak adat-adat menarik yang di masing-masing daerah Tapi ada hal-hal uniknya gak sih Kak? Kegiatan-kegiatan unik yang baru ngerasain di negara Turki ketika momen-momen idul fitri atau idul adha gitu Kak? Ada nih kalau di kota saya di kota Ankara itu sendiri Itu yang terkenal itu memberikan ebebis ke anak-anak yang datang berkunjung ke rumah-rumah warga Jadi ebebis ini tuh bisa berupa uang saku tapi kebanyakan tuh berupa permen atau coklat Di peringatan idul fitri atau pendul adha ini Jadi dan mereka tuh gak masuk ke rumah ya Kalau di Indonesia kan kita kadang silahkan masuk ke rumah kemudian makan snacknya Kemudian ngobrol sedikit Nah anak-anak kita tuh cuma ngetok timku doang Kemudian kita cuma tinggal kasih aja gitu Mereka bawa kantong gitu kita bisa ngasih coklat ataupun ngasih permen gitu ke kantong-kantong mereka Kayak gitu itu yang ada di Ankara Oh iya sih aku pernah gak denger juga tuh tradisi-tradisi ya perayaan hari raya ya ketika di Turki ini salah satunya suka ngasih-ngasih permen Tapi emang yang datang itu apakah orang-orang yang kenal sama kita atau justru ya random aja teman-teman dari Turki sendiri yang ngunjungin orang-orang disana gitu atau gimana Kak? Yang datang ya Kalau yang saling mengunjungi sampai yang pertama masuk ke rumah tentunya ya kerabat, family gitu ya Terus juga teman-teman dekat Tetapi kalau yang anak-anak yang ngetok pintu itu itu random aja Anak-anak dari teman-teman sekitar aja gitu Mereka berkumpul kemudian pergi ke masing-masing apartemen gitu ngetok-ngetok pintu untuk ngambilin ini permen Tapi unik sih gitu ya Iya iya Karena awalnya kita gak tau ya Atau diajak masuk gak nih atau gimana gitu Eh kalian cuma di depan pintu doang gitu Mereka cuma ya udah cuma buka kantong doang untuk ngambilin permen atau coklat itu Tapi pasti itu rutin anak-anak ya setiap momen hari raya Pasti ada lah Ya kebanyakan di momen hari raya itu pasti ada lah Sekarang mulai agak jarak ya mungkin karena udah berbeda di zaman atau gimana kita juga kurang paham Tapi biasanya sih setep aja sih satu kelompok atau dua kelompok anak itu masih melakukan hal itu Nah ini kalau di Indonesia kan biasanya rame nih setelah momen sholat idul adha kan biasanya suka pada kumpul di masjid untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan lain sebagainya gitu Nah disana juga ada tradisi itu Bagi-bagi Ada ada Untuk pembagian hewan kurban itu sendiri itu juga ada di depan masjid itu biasanya juga ada kayak penyembelihan gitu ya Iya Kemudian juga ada yang ini rumah potong hewan itu juga ada juga rame gitu Jadi kurbannya ditempatin disitu itu juga ada Jadi nggak cuma di depan masjid doang tapi juga di tempat pemotongan hewan itu mereka kayak penyembelihan hewan kurban Masih sama lah ya kurang lebihnya ya ada hal-hal seperti itu Iya sama kali itu Pembagiannya aku juga sama mereka juga pergi ke kayak desa-desa kemudian juga ke tempat-tempat lingkungan yang banyak membutuhkan Jadi sejauh ini sih aku lihat sama sih Oke baik Kak Ica ini kan momentum idul ada kan apalagi liburannya kata Kak Ica lebih lama ya bahkan sampai 9 hari itu bisa tuh di idul ada Nah biasanya Kak Ica dan keluarga suka ada kegiatan-kegiatan rutin nggak sih yang biasa dilakuin ketika momen hari raya seperti ini gitu Sama keluarga Kak Ica sendiri Kalau sama keluarga aku sendiri ada sih biasanya nah ini kalau ada perbedaan dikitnya nih aku baru sampai lupa Jadi biasanya yang stay di rumah itu yang perempuan nih kayak misalnya aku kemudian aku gitu ya ada ipar yang perempuan itu tuh stay di rumah Nah untuk anggota keluarga yang laki-laki mereka biasanya yang keliling yang keliling ke rumah-rumah kerabat ataupun ke teman-teman dekat mereka gitu untuk bertamu dan mengucapkan selamat idul adha Kalau misalnya pas bertamu gitu ya kita menyembuhkan kalau di Turki biasanya chai ya chai itu teh kemudian ada makanan manisnya seperti baklava ataupun yang lainnya juga Hal-hal yang silaturahmi ya paling apa namanya momentum-momentum yang biasa di rutin dilakukan sama Kak Ica dan keluarga gitu ya Iya Oke Kalau habis gitu sih biasanya Biasanya kan biasanya hari pertama seperti itu ya jadi perempuan yang tinggal di rumah kemudian yang laki-laki yang pergi berkunjung Nah kemudian biasanya di satu hari berikut-berikutnya kita juga ikut berkunjung gitu yang perempuan Karena terus misalnya karena liburnya juga masih lama biasanya ada nih agenda pergi ke mana bareng ke pantai kah atau ke tempat nik-nik gitu untuk untuk berbetiwan Kalau di Turki namanya manggal ya itu namanya manggal jadi ya bakar-bakaran gitu lah ya sama kayak di Indonesia mungkin bikin sate atau bikin anang bakar atau daging bakar gitu Tapi apa makanan khas di sana ketika hari raya Kak Ica? Nah ini bisa beda-beda nih di masing-masing daerah bisa beda-beda banget ada di daerah namanya Aijin itu Itu daerah mana ya itu barat ya sekitar barat barat daya Turki itu ada namanya Asure ya Asure itu seperti bubur manis yang isinya tuh beras kemudian gandum dan kacang-kacangan kismis kayak gitu Nah itu makanan khasnya kemudian ada yang daerah di Gazi Antep atau di bagian selatan itu ada makanan khasnya itu dari namanya kahke Jadi dari tepung, gula dan juga air dan mentega itu biasanya dicapuk seperti itu Kemudian ada yang daerah mana ya ada itu yang seperti rambut nenek itu namanya peace moneye namanya gitu makanan khasnya seperti itu Jadi masing-masing daerah itu banyak makanan khas yang berbeda-beda gitu yang disuguhkan ke tamu Tapi biasanya kalau yang diberikan di masing-masing rumah ketika ada yang selaturahmi itu ya baklava kemudian Turkish delight atau kalau disini disebutnya lokum Ketupat gitu berarti ada di sana atau Kak Ica aja suka bikin? Kalau itu kayaknya kita siapin sendiri aja buat disini sendiri gitu Ada sih kadang-kadang juga misalnya kerabat atau temen yang pengen makanan Indonesia dong pengen tahu gitu Mereka pun juga agak rasa penasaran Paling-paling yang lebih mudah dibikin tuh kayak yang ketupat itu dengan oper ayam ataupun bakso itu biasanya mereka tertarik gitu Karena kan bakso mereka juga ada semacam bakso seperti itu Jadi mereka tertarik untuk coba ini ya Tapi menarik sih ya Tapi apa sih Kak yang dikangenin gitu di Indonesia kalau momen-momen hari raya seperti ini tuh? Biasanya kayaknya Kalau momen-momen hari raya kayak gini tuh lebih ke keluarga kali ya Lebih kangen kayak dari kelengkerama dengan keluarga Kemudian gumpul Dan kayak nginep bareng di rumah orang tua Kayak di rumah nenek ataupun di rumah yang tua kayak gitu-gitu Gak yang kita kangenin sih Kemudian karena kebanyakan rumah di Turkey itu kan bentuknya apartemennya Jadi kita kayak gak bisa sembarangan berbekian atau bakar-bakaran di depan rumah kayak di Indo gitu Cuma di teras rumah aja kita bisa berbekian gitu Nah itu ya gak bisa itu kadang-kadang sih yang dikangenin gumpulnya Jadi harus ke taman dulu yang membolehkan untuk bikin manggal Atau kalau yang punya rumah di daerah pedesaan gitu yang ada halamannya sih enak ya Bisa kumpulnya di situ Berarti Kak Ijani tinggalnya di apartemen ya kebetulan ya? Iya kalau di Ankara di apartemen Dan kebetulan ketua juga tinggalnya di apartemen juga Jadi gak ada halaman atau gak ada lahat ya Jadi kangen bakar-bakaran ya kalau momen hari raya gitu malam takbiran Malam takbiran itu dengan alunan tahbir Kemudian kita bakar basa rata gitu kan Kangenin banget sih sambil ngobrol-ngobrol Berarti kan ini kan sekarang posisinya Kak Ica juga lagi di rumah mertua ya? Di sana ya? Iya bener-bener Masih suka kayak gini juga apa ngerayain momen hari raya gitu bareng-bareng di sana juga sama? Iya ini Kak ini kita juga lagi lunggu juga gitu kan Lunggu rabat-rabat yang belum dateng ke rumah juga Jadi ya kita tunggu nanti kalau misalnya dateng Bagi kita kayak bersilaturahmi gitu Masih ini sih Masih kental kayak budaya saling mengunjunginya pun juga masih sangat kental Ini ya serunya Apa namanya punya berbagai tradisi pengalaman di hidupnya gitu ya Gak cuman di Indonesia gitu ya Bahkan di negara Turki gitu ya Waduh luar biasa Kak Ica ini sebenernya aku menarik dan masih penasaran Soal kenapa sih sampe pada akhirnya ya selain mungkin ikut suami ke Turki gitu ya Kenapa sampe pada akhirnya nih Kak Ica juga bisa kenal sama orang Turki gitu ya Dan lain sebagainya Tapi kita akan jalan dulu pameran usaha Jangan kemana-mana tetap di ngobrol bareng